Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, terima kasih masih di spesial interview bersama Presiden Joko Widodo. Pak Presiden, ini pada pertemuan dengan Forum Pembert, kebetulan saya hadir waktu itu, Bapak sempat menyampaikan ada dua poin yang terkait dengan gonjang-ganjing politik selama ini. Satu soal persiapan Pilpres 2019, satu soal petral mafia daging, dan ada yang tidak nyaman dengan kebijakan Ibu Susi menenggelamkan kapal. Ini terus terang kalau soal petral, saya agak kaget. Karena tanpa ditanya oleh wartawan, Bapak otomatis langsung bicara seperti itu, Pak. Ini ada sesuatu yang mesti menggajalkan. Ya, saya kira memang ada yang tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan tegas dan keras yang kita putuskan. Baik mengenai yang berkaitan dengan minyak dan gas, Baik yang berkaitan dengan masalah pencurian ikan, Baik yang berkaitan dengan pangan. Saya kira mungkin kenyamanan yang sudah dinikmati bertahun-tahun itu menjadi terganggu karena kebijakan kita. Tetapi sekali lagi, itulah kebijakan kita. Bapak firm? Oh, sangat. Sangat firm. Walaupun nanti di tengah jalan menjelang 2019, ada saja yang mengganggu Bapak dengan alat-alat? Saya kira dalam perhilatan politik ya, perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Dan saya mengalami itu, baik dulu sebagai wali kota, sebagai gubernur. Jadi hal yang biasa. Tetapi yang paling penting, menurut saya jangan sampai itu merugikan masyarakat. Dan menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Dan kita harapkan juga masyarakat semakin matang, masyarakat semakin dewasa, masyarakat semakin cerdas bisa memilah-milah. Oh, ini politik. Oh, bukan. Ini bukan politik. Ini masalah kepemerintahan. Oh, ini masalah agama. Bisa memilah-milah itu, sehingga tidak campur aduk. Politik tidak mempengaruhi ekonomi. Kemudian, ekonomi juga tidak campur aduk dengan politik. Sehingga ini, masyarakat akan semakin tahu mengenai itu. Dan bagaimana memisah-misahkan itu. Buktinya ini lagi-lagi survei nih, Bapak Presiden. Dari Kompas itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Bapak itu 60-an persen, Pak. Ini mungkin karena... Ya, itu saya kira masyarakat yang menilai tugas kita adalah bekerja, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, bahwa masih ada persoalan yang harus kita rambungkan, kita selesaikan. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang tentu saja banyak sekali masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Baik dari sisi infrastrukturnya, sisi ekonominya, dari sisi kematangan politiknya, saya kira kita ini masih dalam berjalan dalam proses. Saya masih penasaran soal petral dan lain-lain itu, Pak ya. Itu kira-kira Bapak merasa di lingkungan internal Bapak sendiri, mensupport Bapak sepenuhnya, atau memang masih ada sebagian pembantu Bapak yang, atau koalisi politik juga yang masih menghendaki adanya petral atau lembaga baru itu? Semuanya sudah firm. Jadi, ini sudah firm, Pak ya. Pak Presiden, kita beri sebentar. Pemirsa, tetaplah di spesial interview.